Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Sit Pak Mimin Bentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang Selamat sore Selamat pagi Hamburadul banget sih Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan selamat malam Buat teman-teman semuanya Kembali lagi di channel saya Di kelas Buenti Krishna Teman-teman kembali lagi Sekarang saya akan Membawakan materi Atau sharing Terkait dengan Perskripsian lagi Karena Kemarin kan agak sedikit ya Karena banyak acara itu Teman-teman Sekarang saya akan menjelaskan Terkait Buat saya nih ya Buat saya nih Saya pribadi sebenarnya ya Cuman Beberapa dosen Juga saya Tapi sepertinya sih Belum saya teliti juga sih ya Ini adalah Terkait dengan Beberapa alasan Nilai kamu Di sidang skripsi Tidak bisa A Atau Tidak maksimal Gitu ya Kenapa sih nilai skripsi Kalian tidak bisa maksimal Gitu ya Ada beberapa poin Yang memang Berpengaruh terhadap Penilaian skripsi Atau sidang skripsi Kalian oleh dosen Apalagi Saya nih ya Dari saya juga nih ya Ini saya sangat sepakat banget Dan ini memang Rentan Saya melakukannya Gitu ya Jadi begini teman-teman Kalau kalian Sidang skripsi Tolong persiapkan semuanya Gitu ya Kalian kan pengen nilainya Semuanya yang terbaik ya Kalau bisa A gitu ya A plus Gitu ya Jadi inilah Saya kasih tau aja Saya kasih Sedikit bocoran Buat teman-teman Kenapa sih Nilai kalian tuh Tidak bisa maksimal Ketika sidang skripsi Yang pertama alasannya adalah Ini 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 awal banget sih Kalau saya ini Penting banget Banget Yang itu terkait dengan Presentasi kalian Presentasi tuh kan banyak ya Mulai dari persiapan awal Kalian itu sebelum Sebelum memulai Sidangnya Itu semuanya di preparekan Ya kalau umumnya ada 3-4 orang Atau 5 orang yang mau Atau 10 orang bahkan Yang mau sidang Satu laptop saja Nanti dibuat oleh orang banyak Biarkan tinggal masuk-masuk Dan pastikan Koneksi dan semuanya itu Secara teknis ya Berjalan dengan baik Kecuali Tuhan yang mau Kalau umpamanya ada apa Tapi kalau kesalahan teknis itu Hindari ya Presentasi Yang pertama itu adalah Presentasi terkait dengan Kendala teknis Dan lain sebagainya Itu tetap di presentasi Yaitu adalah Slide Slide kalian memang Bener-bener harus menarik Dan cara bacanya Presentasinya Sorry ya Cara presentasinya Kalian harus bener-bener Menakjubkan Atau percaya diri Kalau laporan kalian Bagus sih Bagus laporannya Tapi ketika ditanyakan Dan ketika kalian presentasi Itu apa sih Kamu ngomong apa sih Jadi kamu tidak Mengimplementasikan Apa yang sudah kamu tulis Secara lisan Yaitu presentasi Ingat Presentasi kalian dijaga Mulai dari slide Mulai dari cara Kalian membawakan Kalian harus bener-bener Percaya diri Harus Sebenarnya Apa yang ada di laporan kalian Itu secara tertulis Itu sudah benar Sudah bagus Tapi kalian tidak bisa Mempresentasikan Ya sudah Akhirnya kalian kelimpungan Untuk jawab dosen Karena kalian tidak presentasi Dengan baik Pertamanya itu terkait Dengan presentasi Jangan terlalu banyak baca Slide-nya dibagusin Cara presentasinya Cara presentasinya Juga dibagusin Itu ya Itu kalau enggak Kalau saya sih Agak Saya turun nilainya Gitu Nah yang kedua adalah Tidak kuatnya argumentasi Nah ini sebenarnya Hal klise Sudah ya Ketika kalian memang Mau sidang skripsi Benar-benar Kalian harus mempersiapkan Sekiranya Banyak kan sekarang Pertanyaan-pertanyaan Di youtube-youtube Termasuk di youtube saya Termasuk di channel youtube saya Sudah Sudah saya berikan Yang namanya Kisih-kisih pertanyaan Jadi apa saja sih Yang memang sering ditanyakan Oleh dosen Pastikan Kalian sudah siap Untuk Menjawabnya Kuatkan dengan Data-data Kalian semuanya Ya Jangan sampai Kalian itu Tidak bisa Menjawab Hal-hal yang terkadang Itu sepele banget Tapi dosen penguji itu Gerjain gitu ya Kadangnya Ini sebenarnya sepele banget Tapi kalian itu Diuji aja Namanya juga ujian Ya sebenarnya itu Udah ada sih Tapi terkadang Kalian itu Tidak bisa Atau tidak kuat Bahkan tidak percaya diri Dengan jawaban kalian Harus kuat argumentasinya Harus percaya diri Dengan argumentasi Dan data-data Yang kalian punya Ya Kalau enggak Kalian Sebenarnya sudah ada Jawabannya Tapi kalian tidak percaya diri Tidak kuat Sudah deh Blank Akhirnya Dan gak bisa jawab Dan akhirnya dosennya Apa sih Nah Harusnya A menjadi A B Ya kan A B Jadi B Gimana dong Emang-emang Yang ketiga Adalah debat kusir Adalah debat kusir Debat kusir Apa sih bu Debat kusir itu bu Kalau pas lagi ujian Kadang itu banyak Sibukan kadang Banyak mahasiswa Banyak mahasiswa itu Mempertahankan argumentasinya Tapi Tidak kuat datanya Misalnya begini Akhirnya jatuhnya kan ke epitude ya Misalnya begini Mas ini kok Gak ada fenomenanya ya bu Tapi saya sudah ke lapangan bu Ketika saya ke lapangan bu Saya bahwasannya Bahwasannya Di pasar ini Itu begini 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 Menurut si penulis Menurut si penjual bu Begini Begini Iya mana datanya Tapi kamu tetap kekel Tapi sudah saya ini Gak ada datanya Tapi kamu tetap ngeyel Jadi ketika kamu debat Itulah debat kusir Debat kusir Yang ngarahnya nanti ke epitude Kalau kamu ngeyel Tapi gak ada data Kamu ngeyel Kalau itu gak kuat Argumentasinya kamu Dosen juga bakalan Infil juga sih Gitu loh Kalau kamu mau Memperkuat argumentasi Kamu bener-benerin Kamu harus bisa Menunjukkan Kalau kamu Apa yang kamu bawakan Apa yang kamu Apa yang kamu presentasikan Itu adalah benar Yaitu dengan data itu Ya Kalau pun Kamu kelupaan ya Gak bisa Dan gak dilampirkan Boleh kok Kalau yang bilang Minta maaf ya Minta maaf Karena memang tidak ditantumkan Terima kasih Atas sarannya Dan nanti Saya akan tambahkan Lagi datanya Sebagai ibu Gak apa-apa Dengan wajah yang Mimik Wajah yang Memang bener Kamu mengakui Kesalahan tersebut Dan memang Bener-bener kamu Oh iya ya Nah kayak gitu loh Jangan seolah-olah Kamu yang paling bener terus Buat dosen itu Terkesima juga Kalau kamu salah Tapi kamu bener-bener Rendah hati Untuk mengakui Dan mau memperbaiki Dengan mimik-mimik Wajah yang Bener-bener Bijaksana Terima kasih banyak Ibu Terima kasih Atas sarannya Nanti akan saya tambahkan Ya memang harusnya Ditambah Memang harus ada datanya Terima kasih banyak loh ibu Nah kayak gitu Terima kasih banyak ibu Nah begitu Jadi jangan debat kusir Sudahlah Memang kamu kurang Jangan didebatin lagi Nanti jatuhnya Nanti kamu kena Kasus etika Maksudnya dosen Etiknya kurang bagus nih Nah Gitu ya Jadi itu aja Yang perlu diperhatikan Ketika kalian sedang skripsi Kalau pingin nilai kalian maksimal Lakukan yang saya sampaikan tadi Itu bener-bener Di-preparekan Atau dipersiapkan Dengan baik Hindari hal-hal yang sudah saya Sampaikan tadi Semoga sukses Semoga lancar skripsinya Sukses dan terima kasih banyak Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya